hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizki Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke masku di video kali ini saya akan sedikit nge-share ya pengalaman saya untuk servis motor di vario 160 ini adalah motor vario 160 ya masuk ya ini trouble nya kalau pada saat posisi pagi itu suaranya kasar banget terus jeda beberapa menit suaranya hilang terus muncul lagi kalau dipakai lama banget suaranya bakalan kasar banget ya terus eh akhirnya singkat cerita ini saya langsung analisa aja ya ah analisa ini awal dari lifter nya ya atau stud kampratnya yang ada di sini nah ini dia ini stud kampratnya ya perlu kalian ketahui ya untuk vario 160 ini eh untuk stud kampratnya enggak menggunakan pair tapi ini melainkan menggunakan tekanan Oli di seri vario 160 bcx 160 dan adv 160 nah ini stud kampratnya udah menggunakan tekanan Oli jadi bukan menggunakan pair ya ataupun menggunakan pegas ya mas gue akhirnya ini langsung aja saya cek untuk lifter nya dan bener aja ya ini tadi sempat saya bongkar untuk lifter nya kondisi lifter nya macet ya mas gue macet dan ada seperti indikasi kalau kena oli palsu motor ini Nah kenapa saya bisa bilang kena oli palsu ya langsung aja kita cek untuk filter olinya kayak gini mas Mas gue yah loh ngering ngering mas gue nah sebentar nge blur saya perjelas dulu ya seperti ini masuk ya lah untung aja ya Mas Gwyni langsung aja kita bongkar tadi untuk filter olinya dan bener aja ini kena eh itu ya oli palsu jadinya ada sedikit seperti gel seperti ini mas gue jadi penting bagi kalian ya jangan tergiur dengan harga murah untuk beli oli tapi hasilnya nanti motor kalian yang akan jadi korban ini filter olinya kayak gini ini adalah sedikit perbedaannya atau banyaknya sekali ya perbedaan sebenarnya bukan sedikit tapi banyak sekali perbedaan untuk oli mesin yang asli dan palsu itu seperti apa nah seperti ini kalau oli palsu ya nanti akan mengendap dan menjadi gel kalau udah kayak gini ya otomatis harus membersihkan mesin ya masuknya cara ngebersih mesinnya gimana Mas ya ada dua cara ya mas gue dengan cara dicuci bersih mesinnya atau dikasih pembersih ya seperti oil cleaner atau dan sejenisnya atau diganti oli baru dan dibiarkan sebentar hidup terus diganti oli baru lagi intinya dikuraslah olinya terus-menerus sampai bener-bener bersih oli di dalam sisa-sisa oli di dalam mesinnya ini mas gue jadi nggak boleh ada sedikitpun sisa pemba oli yang ada yang terdapat pada mesinnya mas gue jadi intinya diisi oli baru terus dihidupin agak lama terus dibuang oli yang baru tadi diisi lagi oli baru terus dibuang lagi sampai tiga kali biasanya saya mas gue kalau udah nanganin kasus kayak gini nah tadi sempat juga saya cek untuk tekanan oli atau pompa maulinya itu normal ya Alhamdulillah normal nggak papa cuma itu tadi saya eh kelihat ya pada saat mongkar lifternya ini ada semacam kayak gel seperti ini mas gue nah ini seperti kayak stand pad ya mas gue tapi nggak mungkin lah ya untuk orang masukin stand pad ya untuk historisnya ya untuk historisnya motor ini ini bener ya habis ganti oli mesin terus suaranya kasar akhirnya dibawalah ke bengkel saya terus di cek sama mekaniknya tadi ada indikasi kalau lifternya ini bermasalah ini kita bongkar lah kita bongkar lifternya ternyata ternyata ada kayak semacam stand pad tadi ya atau gel tadi Nah kalau udah kayak gitu langsung ajar tadi saya langsung buka untuk covernya ini dan cek untuk sirkulasi olinya ke bagus ya cuma saya sangsi kalau motor ini kena oli palsu akhirnya langsung saya bongkar untuk filternya tadi dan bener aja ini filter olinya kondisinya kayak gini ini kena oli palsu ya masuk ya jadi hati-hati ya untuk kalian ya jangan tergiur dengan harga murah untuk oli mesin tapi hasilnya nanti akan ngerusak mesin nah untung ya untung aja motor ini bisa terselamatkan ya nggak jadi korban oli palsu kalau menjadi korban oli palsu auto turun mesin ya auto turun mesin auto ganti semua port yang ada di dalamnya sini auto budgetnya nambah juga untuk perawatannya jadi saran saya ya mending beli oli yang original aja ya jangan tergiur dengan harga murah nanti kalian yang akan merasakan sendiri ya akibatnya kalau tergiur dengan harga murah dengan oli yang katanya brandnya bagus terus harganya murah akhirnya nanti seperti ini nah untuk kasus seperti ini ya Kok bisa sih Mas ya oli palsu bisa merusak mesin eh jawabannya sih simpel ya kalau oli original original itu ya itu sampai pelumasinya di 2000 km dan olinya nggak akan berubah bentuk ya Mas kok kalau sedangkan oli yang palsu ya meskipun sebelum 2000 km dianya akan berubah bentuk ya atau berubah wujud ya berubah wujudnya seperti ini dianya akan seperti stand pet atau kental banget dan nggak akan melumasi ya malah semua akan merusak nah fungsinya oli kan harusnya untuk melumasi semua komponen yang ada di dalam mesin kan masku ya kalau nggak ada yang melumasi otomatis mesinnya akan rusak nah kalau udah kayak gini Mas eh penangannya seperti apa penangannya sebenarnya ada banyak banget opsi ya yang pertama belah mesin cuci bersih semuanya part-partnya terus kita pasang lagi kita kasih oli yang baru tahu itu udah udah beres ya masku ya tapi bagi kalian yang belum memiliki budget untuk eh perbaikan mesin atau ngebelah mesin bisa nih saran saya bisa di apa namanya di treatment atau di terapi ya intinya dikasih oli baru ya yang original juga jangan yang itu intinya untuk nguras saja untuk nguras sisa-sisa oli ditambahin dengan cairan oil cleaner untuk cairan oil cleaner ini udah banyak juga di pasaran juga ya banyak merek juga dan mulai merek Y H A dan K itu banyak sekali jadi tergantung dari kalian jadi intinya oli barunya dimasukin dulu sekalian sama oil cleaner nya dihidupin sekitar 15-20 menit nanti dibuang ya oli yang baru itu tadi diisi lagi oli yang baru terus diisi oil cleaner juga sampai 3-4 kalian ya intinya sampai bersih sehingga nggak ada sisa sama sekali atau nggak ada sisa-sisa olinya ini ya oli palsu nya ini jadi mungkin budgetnya itu lebih minimal ya daripada harus bol belah mesin terus ganti packing-packing dan lain-lainnya mungkin dari saya tipsnya seperti itu ya masuk ya dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya gigi rezeki silahkan kalian subscribe channel gigi rezeki dan punyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya gigi rezeki dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat dan jangan lupa ya masku ganti olimu yang orsinil jangan yang KW atau yang palsu kalau nggak pengen seperti ini kalau udah seperti ini akhirnya nyumpet di filter oli ya akhirnya sirkulasi oli nggak jalan bikin mesinmu jepul masku ya kemasku ya sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya